Hai guys hari ini aku mau bikin tutorial makeup yang cukup simpel yuk kita mulai sekarang pertama pertama aku pakai kate lasting base untuk cover ini bisa untuk base make up jadi untuk primer juga bisa aku olesin ke seluruh wajah oleh sampai merata ya sebenarnya base ini sifatnya transparan ya menurut aku cukup bagus dipakai kita pijik-pijik di muka lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya tadi aku pakai eh ini apa namanya mix fondi mix fondi terus dicampur sama LTE Pro yang set exotic jadi kita mulai mengaplikasikan fondation nya ya kita ratakan fondation nya biasanya aku nggak mengenai area mata ya area kelotok mata fondation nya lalu boleh kita pakai spons untuk meratakan cukup ditutup-tutup aja sampai benar-benar merata lalu kita memboleh memakaikan concealer di area bawah mata aku pakai emm reflorn color state ini aku pakai untuk highlight area mata lalu boleh kita blend ini juga boleh ya ini juga boleh di blend boleh dipakai kan juga di area hitung ini namanya area highlight ya kan juga di lalu kita play akan kontur untuk shading hidup aku pakai Ines yang set nomor dua ya bisa dipakai kan di area sini juga ya baru-baru kita retakan seperti biasa hanya dengan smooth kita meretakan setelah itu kita boleh mengaplikasikan bedak bedak labur dari Emina aku pakai yang warna light beige bisa pakai spons dulu tutul-tutul merata di kulit wajah kita jangan takut terlalu ini ya soalnya kita kan juga bisa di ratakan dengan kuas nanti kita ratakan dengan kuas supaya meretakan oke lalu kita pulang dengan kuas lalu setelah bedak tabur udah lalu opsional ya bisa pakai bedak padat atau nggak usah di lewat juga nggak papa tapi aku lebih suka kasih bedak padat bedak padat dikit-dikit supaya apa supaya mengikat bedak tabur yang udah kita menyempurnakan lah pokoknya udah kita aplikasikan di wajah gitu menjempurnakan aja sih sebenarnya nggak perlu-perlu banget pilih salah satu aja maksudnya bedak padat atau bedak tabur gitu tapi aku suka dua-duanya terus aku mau bikin alis aku pakai dari fun bow yang warna brown kita garis tipis-tipis area bawah dulu ingat ya jangan ditekan tapi usahakan tipis-tipis gitu lalu pelan-pelan kita isi terus boleh kita blend alisnya lalu kita kasih concealer untuk merapihkan bentuk alisnya baru kita mengaplikasikan boleh kita mengaplikasikan eyeshadow aku pakai Ines Ines palette ya ini kita bikin dari situ di kelopak mata bagian belakang ini 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 boleh kita aplikasikan eye base untuk area kelopak nggak usah kita blend ya biasanya biasanya kalau misalnya mau kita blend itu nggak usah pakai eye base ya soalnya bisa susah untuk ngeblend cukup ditutup-tutup aja ada di area yang diinginkan pakai warna yang ada glitter glitternya gitu bisa kita tambahkan bisa kita tambahkan eyeshadow yang lebih gelap area ada belakang subit mata bagian belakang supaya atasannya lebih apa hidup ya lalu boleh kita aplikasikan eyeliner aku pakai yang dari Miniso ya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati